Sampai jumpa di video selanjutnya. Terserah kamu, Lin Xuan mengangkat bahu, sungguh wanita yang keras kepala. Kedua orang suci kecil itu berjalan mendekat. Kami terlalu cemas dan salah paham terhadap Anda. Kami harap Anda tidak akan menyalahkan kami. Meski mereka berdua adalah orang suci kecil, mereka tetap meminta maaf kepada Jiang Chen. Lin Xuan melambaikan tangannya. Lupakan saja, aku tahu kalian semua cemas, jadi aku tidak akan bersikap perhitungan dengan kalian. Namun, kali ini saya sudah menjelaskannya dengan jelas. Jika klan bulan baru berani menyerangku lagi di masa mendatang, aku akan membunuh kalian. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menatap kedua sosok di tanah. Siapakah orang-orang ini? Para ahli dari klan bulan baru juga menoleh untuk melihatnya. Namun pada saat berikutnya, wajah mereka berubah. Tidak baik. Berengsek. Seseorang melangkah maju, melepaskan ki kehidupan yang mengerikan. Beberapa bahkan ingin mengambil amunisi. Namun tak lama kemudian, semuanya berhenti. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa ki jiwa mereka berdua telah menghilang. Ki kehidupan mereka juga cepat terkuras abis. Tetua, mereka telah menelan racun. Mereka telah kehilangan ki kehidupan mereka. Mereka tidak dapat diselamatkan. Salah satu ahli klan bulan baru berdiri. Wajahnya sangat jelek. Wajah kedua tetua itu juga muram dan dingin. Bahkan Gao Yue mengerutkan kening. Kelompok orang ini mengerikan. Mereka jelas merupakan organisasi pembunuh bayaran papan atas. Pergi dan selidiki organisasi pembunuh bayaran teratas di batas astral kedua. Cari tahu siapa yang telah menerima misi yang terkait dengan klan bulan baru. Kita harus mencari tahu. Ya, anak buahku. Lakukan saja. Lin Xuan juga pergi. Dia bingung. Organisasi pembunuh mana ini? Dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Namun, dengan pengaruh klan bulan baru di batas astral kedua, mereka seharusnya bisa mengetahuinya. Ia tidak peduli dengan hal itu. Ia melanjutkan perjalanannya lagi, mencari relik orang bijak kuno untuk memahami hukum langit dan bumi. Pada saat yang sama, keempat bulan itu sibuk dengan aktivitas. Banyak sekali pakar yang berdatangan. Semua orang berdiskusi tentang pihak mana yang kejeniusannya akan menonjol dibanding pihak lainnya. Di antara mereka, ada beberapa orang yang sangat mempesona, bahkan ada beberapa legenda yang membuat orang heboh. Sudah dengar, Putri Li Seng Wang juga akan datang. Mustahil. Apakah Anda berbicara tentang Li Hong Siu? Dia adalah sosok cantik yang tak tertandingi. Pelankan suaramu. Aku tidak ingin berdamai dengannya lagi. Menurutmu siapa dia? Bisakah kamu berbicara di belakangku? Mendengar bahwa tiga ahli telah meninggal di kota Dewa Petir, mereka menjadi sangat marah. Kali ini, mereka telah mengirim sekelompok jenius papan atas. Bahkan Dewa Petir Cheng yang legendaris, seorang jenius teratas dalam dao petir, pun datang. Tidak mungkin, kan? Begitu dia bergerak, siapa yang bisa menjadi lawannya? Bahkan Lin Woody tidak akan mampu mengalahkannya. Itu sudah pasti. Lin Woody memang kuat, tetapi dibandingkan dengan jenius Lei Dao, dia terlalu lemah. Sudahkah kau mendengar, Putri Klan Bulan Baru memang sedang diburu. Namun, dia berhasil diselamatkan. Kali ini, jika dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan menjadi gadis yang sangat menakutkan. Kabarnya, gadis hantu dari negeri hantu dunia bawah juga ada di sini. Nama-nama para jenius tersebar di antara kerumunan. Jelas, mereka adalah eksistensi yang sangat memukau. Tentu saja ada juga beberapa legenda tentang kota suci yang beredar. Anda telah mendengar, Pendeta Kongtong Tau tampaknya telah mencapai batasnya. Selanjutnya, dia mungkin akan dibekukan oleh sumber ilahi dan sepenuhnya menjadi fondasi. Tidak mungkin, ku dengar dia sepertinya tidak ingin menjadi yayasan. Dia ingin menggunakan sisa waktunya untuk membina penerus. Jika demikian halnya, maka akan lahir seorang ahli yang sangat menakutkan. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan mampu memperoleh warisan Pendeta Kongtong. Tidak perlu berpikir, itu pasti seseorang dari Sekte Kongkong. Semua orang merasa iri tak terbandingkan. Setelah beberapa waktu, Lin Xuan kembali dari pegunungan dan sungai di luar dan memasuki kota. Dia ingin beristirahat dengan baik dan bersiap memasuki planet Tianming. Ada sebuah gedung yang sangat tinggi di kota itu. Gedung itu memiliki lebih dari 9000 lantai dan disebut Gedung Skyward. Itu adalah tempat berkumpulnya para orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Lin Xuan memasuki Gedung Skyward. Tidak lama setelah dia masuk, dia menarik perhatian orang lain. Lihat, itu Lin Woody. Apakah dia Lin Woody? Dia masih sangat muda. Semua orang berseru dan berdiskusi. Ekspresi Lin Xuan tenang. Dia mencari tempat duduk dan mendengarkan pembicaraan di sekitarnya. Ketika mendengar nama Li Hong Siu, dia menyipitkan matanya. Identitas gadis ini memang luar biasa. Tidak heran dia begitu kuat. Tampaknya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertanding dengannya sebelumnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat garis keturunan anak-anak Raja Suci. Orang-orang di sekitarnya juga berdiskusi. Lin Woody ini terlihat sangat muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Iya, mereka bertanya-tanya takdir macam apa yang akan diperolehnya di planet Tian Ming. Huff, apanya Lin Woody? Dia bukan apa-apa. Pada saat ini, seseorang mendengus dingin. Semua orang menoleh untuk melihat. Siapa yang berani memprovokasi Lin Woody saat ini? Lin Xuan melirik mereka, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memperhatikan. Semut-semut yang tidak penting ini tidak layak mendapatkan perhatiannya. Namun beberapa pengikutnya tidak dapat menahannya lagi. Ternyata mereka adalah orang-orang Lei Shen. Huff, apa hakmu menyombongkan diri seperti itu? Benar saja, kejeniusanmu dengan mudah dibunuh oleh Lin Woody. Cepatlah pulang. Kalau tidak, Lin Woody akan membunuh kalian semua. Kau sedang mencari kematian. Orang-orang dari pihak Dewa Petir meraung dan tiba-tiba berdiri. Petir di tubuh mereka tak tertandingi, membuat semua orang ketakutan. Beberapa orang tidak puas. Apa yang anda pura-pura lakukan? Kemampuan macam apa yang bisa menyerang kita? Serang Lin Woody. Benar, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Woody. Orang-orang dari kota Lei Shen hampir muntah darah. Mereka adalah para jenius kota suci. Mereka biasanya tinggi dan berkuasa. Kapan mereka pernah dipandang rendah? Namun, apa yang dikatakan pihak lain juga merupakan kebenaran. Mereka tidak dapat membantahnya. Lin Woody, jangan sombong. Kami akui kamu mengalahkan Lei Chong, tapi Lei Chong hanyalah murid inti kota suci. Dia bukan yang terbaik. Kali ini, kita memiliki banyak jenius inti yang lebih kuat dari Lei Chong. Terlebih lagi, kita memiliki murid utama, seorang jenius petir. Saat keajaiban dao petir kita lahir, beberapa orang harus mati. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apakah kota Dewa Lei benar-benar akan mengirim sejumlah besar ahli? Dan bahkan ada seorang murid utama. Itu sungguh luar biasa. Beberapa orang mengerutkan kening. Seorang jenius petir, mungkinkah orang yang ada dalam legenda? Legenda mengatakan bahwa 200 tahun yang lalu, kota Lei Shen menampung seseorang yang terlahir dengan petir. Itu sangat menakutkan. Anda berbicara tentang Lei Shen. Dia memiliki tubuh roh petir yang legendaris. Itu sangat menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar akan muncul sekarang? 3802. Semua orang berseru, jelas. Mereka semua pernah mendengar tentang Lei Shen Cheng, si jenius yang tersembunyi ini. Setelah Lin Xuan mendengarnya, dia juga menyipitkan matanya. Fisik roh Guntur, terlahir dengan Guntur Surgawi, sungguh aneh. Tak usah dikatakan lagi, fisiknya mesti super kuat. Tapi lalu kenapa? Mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin. Dia juga memiliki fisik yang super kuat. Dan selama bertahun-tahun ini, dia telah melihat banyak sekali tubuh yang super kuat, tetapi pada akhirnya, mereka yang mampu berkembang sepenuhnya hanya sedikit dan jarang. Terlahir dalam kondisi yang baik sangatlah penting, tetapi kerja keras dan kesempatan bahkan lebih penting. Ia yakin bahwa ia dapat menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, Lin Xuan menoleh dan menatap orang-orang di kota Dewa Petir. Apakah kalian akan memiliki seorang jenius petir? Bagus sekali, ini sedikit menarik. Kalau tidak, kalian sekumpulan sampah tidak akan bisa menarik perhatianku. Setelah berkata demikian, dia menoleh lagi dan minum sendirian. Orang-orang di kota Dewa Petir menjadi gila. Pihak lain benar-benar mengatakan bahwa mereka sampah benar-benar tak tertahankan. Seseorang mengangkat pedangnya dan ingin bertarung sampai mati. Namun, dia dihentikan oleh seseorang. Adik muda, kenapa merendahkan dirimu ke levelnya? Benar saja, tander spirit fisik kita akan segera muncul. Pada saat itu, itu akan menjadi saat kematiannya. Orang-orang itu duduk lagi dan mencibir lagi dan lagi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Seperti yang diharapkan dari Lin Woody, dia terlalu mendominasi. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kota Dewa Petir. Ada semakin banyak orang di dekatnya. Pada saat ini, seseorang berkata bahwa setelah berkata begitu banyak, tampaknya kota seribu iblis tidak mempunyai seorang pun jenius papan atas. Meskipun petapa binatang bermata putih juga kuat, jika dibandingkan dengan para petinggi itu, tampaknya itu belum cukup. Memang, semua orang mengangguk satu demi satu. White Ibis Sage memiliki ratusan teknik mata. Dapat dikatakan bahwa teknik itu sangat menakutkan. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Leichong. Namun, sekarang, orang-orang yang muncul bahkan lebih menakutkan. Misalnya, Thunder Spirit Pisik, Putri Raja Suci, Putri Klan Bulan Baru. Garis keturunan bakat ini terlalu kuat. Bahkan jika White Ibis Sage memiliki ratusan teknik mata, itu mungkin tidak layak disebutkan sama sekali. Kalian sekumpulan sampah, apa yang kalian tahu? Beraninya kalian meremehkan kota seribu iblisku. Pada saat ini, sebuah sosok berjalan keluar dari sebuah ruangan pribadi di kejauhan. Ini adalah singa berkepala dua, sangat perkasa dan luar biasa. Begitu dia muncul, dia menggunakan teknik auman singa. Itu membuat semua orang hampir terbelah. Sialan, kau berani menyerang kami. Orang-orang itu marah sekali. Singa berkepala dua itu mencibir. Kalian sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa berani membicarakan kota iblisku di belakangku. Kalian benar-benar mencari kematian. Apa? Apakah saya salah? Pada saat itu, seorang lelaki yang tubuhnya berkelap-kelip karena cahaya berjalan keluar. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya, tampak seperti tuan muda dari sebuah keluarga besar. Leontin biop di tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan, menyelimutinya dan memblokir serangan gelombang suara. Lalu dia berkata, Mungkinkah murid utama kota iblismu ada di sini? Atau adakah seorang jenius yang menakutkan yang telah muncul? Ceritakan kepada kami. Jika tidak, kami akan benar-benar berpikir bahwa kota iblis segudang milikmu telah merosot. Tuan muda, tidakkah Anda berpikir begitu? Dia duduk di seberang Lin Suan. Siapa orang ini? Beraninya dia berdiri di depan Lin Woody. Zhang Suan tidak tahu sama sekali, tetapi dilihat dari sikapnya yang mengesankan, dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Saat ini, ada terlalu banyak ahli dari empat bulan. Mungkin orang ini adalah seorang jenius dari salah satu kekuatan teratas. Lin Suan juga meliriknya dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengenal pihak lainnya, tetapi dari kelihatannya, pihak lain itu mungkin ingin berteman dengannya, jadi dia mengangguk sedikit. Apakah kau memprovokasi kota iblisku? Singa berkepala dua itu sangat marah. Beberapa sosok lainnya keluar dari ruang pribadi. Mereka semua adalah dimensein yang kuat. Aura di tubuh mereka luar biasa menakutkan. Pemuda dengan kipas lipat itu tidak peduli. Ia mendesah dan berkata, setiap anjing punya harinya. Mungkin beberapa kota suci benar-benar akan mengalami kemunduran. Omong kosong. Awalnya aku ingin murid utama kita datang diam-diam dan memberimu kejutan di saat kritis. Sekarang, saya akan mengungkapkannya kepada Anda terlebih dahulu. Dengar baik-baik, kalian manusia bodoh. Siapa bilang kota iblis akan runtuh? Kali ini, kita memiliki murid utama baru. Dia adalah kilin berkepala sembilan. Tunggu saja sampai gemetar. Orang-orang dari kota iblis mencibir. Mereka menatap linsuan dengan niat membunuh yang tajam di mata mereka. Pihak lain telah membunuh banyak ahli mereka. Mereka tidak menginginkan apapun selain membunuhnya. Apa itu kilin berkepala sembilan? Banyak orang yang bingung. Namun, beberapa orang tua berseru dan tiba-tiba berdiri. Tubuh mereka gemetar. Mungkinkah dia keturunan ras kilin dan ras ular langit berkepala sembilan? Kakek, apakah dia sangat kuat? Seorang pria muda bertanya. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia tidak hanya kuat, dia juga sangat menakutkan. Ras kilin adalah ras kaisar di antara sepuluh ribu ras arkaan. Kurasa aku tidak perlu menjelaskan seberapa kuat garis keturunan mereka. Semua orang mengangguk. Benar. Orang tua itu melanjutkan. Meskipun ras ular langit berkepala sembilan tidak pernah menghasilkan kaisar agung, ras itu tetaplah ras yang sangat menakutkan. Pada zaman dahulu kala, ia adalah salah satu binatang paling buas di dunia. Bahkan lebih kuat dari beberapa ras kerajaan kuno. Yang lebih mengerikan lagi adalah ia memiliki sembilan kepala, jadi ia memiliki sembilan nyawa. Kilin berkepala sembilan lahir dari dua hal, yaitu memiliki garis keturunan ras kilin dan sembilan nyawa ular langit berkepala sembilan. Orang seperti itu akan sangat menantang surga. Sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Garis keturunan yang sangat kuat dan sembilan nyawa. Dia praktis abadi. Mereka menatap kota iblis dengan ngeri. Sebelumnya, mereka telah mengejek kota iblis karena kemundurannya. Siapa yang mengira bahwa kota iblis telah menyiapkan senjata rahasia seperti itu? Jika pihak lain tidak menyebutkannya hari ini, mereka sebenarnya tidak akan tahu. Orang-orang di kota iblis mencibir. Setidaknya kamu berpengetahuan luas. Bagaimana? Tahukah kamu seberapa hebat kejeniusan kita? Jika saatnya tiba, semua jenius dan monster akan mati. Semua orang terkejut. Beberapa mata pengikut juga dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Meskipun Lin Woody kuat, lawannya bahkan lebih kuat. Pertama, ada Lei Zen dengan fisik roh petir. Sekarang, ada Kilin berkepala sembilan yang menentang surga. Bisakah Lin Woody benar-benar melawan mereka? Terlebih lagi, mereka tidak tahu keberadaan apa yang lebih mengerikan yang sedang menunggu mereka. Lin Suan juga mengerutkan kening. Itu benar-benar mengejutkan. Tampaknya kota iblis jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkannya. Awalnya dia mengira bahwa orang-orang seperti Lei Hong dan White Eye Demon Saga termasuk di antara para jenius teratas di kota iblis. Sekarang, tampaknya itu sama sekali tidak terjadi. Ia memperkirakan bahwa mereka berada di atas rata-rata. Mereka bahkan mungkin tidak termasuk di antara para jenius terbaik. Orang-orang seperti Kilin berkepala sembilan dan fisik roh guntur mungkin merupakan para jenius teratas. Terlebih lagi, ini masih generasi saat ini. Warisan kota iblis ini telah melampaui sepuluh ribu tahun. Siapa yang tahu berapa banyak generasi yang telah terkumpul dan berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mengerikan di sana. Tampaknya jalan di depan akan sangat sulit. Namun, Lin Suan tidak peduli, betapapun sulitnya, dia harus pergi. Dia akan menggunakan pedang di tangannya untuk membuka jalan berdarah. Tepat saat semua orang berdiskusi dengan kaget dan Lin Suan tengah berpikir, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Meskipun Kilin berkepala sembilan itu menantang surga, ia tidak terkalahkan. Aku tahu cara untuk menahan Kilin berkepala sembilan itu. 3.803 Apa? Semua orang menjadi gila saat mendengar itu. Mereka semua menoleh untuk melihat. Siapa yang bicara omong kosong lagi? Bahkan orang-orang dari kota seribu peri pun menggelapkan wajah mereka. Menahan keajaiban mereka, sungguh lelucon. Mari kita lihat siapa yang begitu ceroboh. Segera, mereka menyadari bahwa orang yang berbicara adalah pemuda yang duduk di hadapan Lin Suan. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Pihak lain tahu cara untuk menahannya. Siapa dia? Pemuda itu melambaikan kipas lipatnya dan tersenyum tipis. Saudara Lin, kita sudah sangat akrab. Hari ini, aku akan memberitahumu cara memecahkannya. Sambil berkata demikian, dia menjulurkan kepalanya ke depan, seakan-akan ingin berbisik. Yang lain pun menjulurkan leher, ingin mendengar macam apa metode sihir yang mampu mengekang makhluk yang menentang surga seperti kilin berkepala sembilan. Lin Suan juga terkejut. Dia juga ingin mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Karena itu, dia tidak menolak. Namun pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pemuda yang memegang kipas lipat itu mendekatkan kepalanya ke telinga Lin Suan. Tiba-tiba, niat membunuh yang dingin muncul dari matanya. Kipasnya menusuk ke arah tenggorokan Lin Suan. Ledakan. Kekosongan itu hancur dalam sekejap. Banyak orang terlempar karena niat membunuh itu. Beberapa dari mereka bahkan terbelah. Teriakan mengerikan terdengar. Pupil mata Lin Suan mengerut dan dia langsung mundur. Namun jaraknya terlalu dekat dan terlalu tiba-tiba. Begitu parahnya, hingga muncul luka berdarah di lehernya. Ledakan. Tato kilin hitam yang tak berujung berkumpul di lehernya. Pada saat yang sama, Ki pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dentang. Ia menghantam kipas lipat, menyebabkannya tersumbat sesaat. Lin Suan menjauh dan segera mundur. Melihat serangannya meleset, orang itu menyerang lagi. Ia mengayunkan kipas lipatnya dan kipas itu menebas ke bawah bagai bilah pedang surgawi. Itu adalah pukulan fatal lainnya. Kali ini, pukulan itu mengenai dahi Lin Suan. Enyahlah. Lin Suan merasakan sakit yang membakar di lehernya. Jelas bahwa dia telah terluka oleh serangan sebelumnya, tetapi pihak lain masih berani membunuhnya. Dia meninju, dan ruang di sekitarnya langsung meledak. Kekuatan dasyat itu membuat orang itu melayang. Orang itu terlempar. Ia melesat menembus kehampaan dan langsung kabur keluar gedung. Lin Suan mengejarnya. Orang-orang di gedung itu benar-benar tercengang. Apa yang terjadi barusan? Seseorang mencoba membunuh Lin Woody. Dan dia hampir berhasil. Tidak mungkin. Siapa yang berani? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Ayo, kita pergi dan lihat. Orang-orang ini juga mengikutinya keluar. Orang-orang dari kota sepuluh ribu iblis dan kota Dewa Petir juga sama. Mata mereka dipenuhi penyesalan. Mengapa serangan mereka tidak membunuh Yevutian? Lin Suan sangat cepat, tetapi lawannya juga tidak lambat. Lagipula, mereka sangat pandai bersembunyi. Setelah Lin Suan keluar, dia tidak bisa melihat siapapun lagi. Cahaya kemasan keluar dari matanya saat dia menyerang sekelilingnya. Tiba-tiba suatu kekuatan yang amat mengerikan muncul di belakangnya, menusuk punggungnya. Ini terjadi lagi. Pembunuh ini sebenarnya tidak pergi dan masih menyerang. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan menggunakan stellar transposition untuk membalikkan kekuatan itu. Dengan suara, puci, dia memotong lengan pihak lainnya. Aduh! Darah berceceran dan terdengar erangan teredam. Lengannya jatuh ke tanah bersama kipas angin. Dalam kehampaan, orang itu ketakutan. Dia tidak menduga serangannya akan meleset. Sebaliknya, dia dilukai oleh pihak lain. Setelah serangannya meleset, dia langsung menghilang. Lin Suan melayangkan pukulan, menghancurkan kekosongan di tempat itu, tetapi dia sudah lenyap. Huff! Lin Suan melirik lengan dan kipas yang jatuh ke tanah. Sambil mencibir dingin, dia menginjak kipas itu dengan satu kaki. Dia melihat sekeliling. Sekarang, dia mengenali kipas itu. Itu adalah kipas milik orang yang telah membunuh Gao Yue. Namun, saat itu mereka menyamar, jadi dia tidak mengenali mereka. Sekarang, tampaknya mereka adalah kelompok yang sama. Namun, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini menyerangnya. Apakah karena dia telah menggagalkan pembunuhan itu? Orang-orang di gedung itu juga bergegas mendekat. Mereka melihat darah di tanah dan lengan yang patah, tetapi orang itu sudah tidak ada. Lin Woody berdiri di sana, tidak terluka. Apakah dia terbunuh? Seperti yang diduga dari Lin Woody. Gerakan mematikan seperti itu sebenarnya telah berhasil dihindari, dan dia bahkan berhasil membunuh lawannya. Hanya ada satu lengan yang tersisa, dan Lin Woody tampak sangat serius. Tampaknya dia belum membunuh pihak lain, tetapi dia telah melukai pihak lain dengan serius. Semua orang berdiskusi. Orang-orang dari kota Iblis dan kota Dewa Petir juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin pihak lain tidak mati? Itu terlalu menantang surga. Berdengung. Pada saat itu, cahaya pembunuh lainnya muncul. Seberkas cahaya menebas kaki kanan Lin Suan. Tampaknya pihak lain ingin mengambil kembali kipas itu. Dua sinar cahaya lainnya menembus kepala dan jantung Lin Suan. Ketiganya menyerang bersama-sama. Itu adalah serangan yang fatal. Ada lebih banyak ahli. Semua orang terkejut. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Ada lebih dari satu pembunuh. Huff, kalau begitu, aku akan membunuh mereka semua. Dengan suara gemuruh, dia melesat ke langit seperti seekor elang. Pedang kidi tubuhnya meledak, dan langit serta bumi meledak. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat serangan ketiga orang itu melayang. Dia tetap meletakkan satu kakinya di kipas dan tidak bergerak. Kakinya yang lain bergerak seperti naga yang melingkar. Ada kabut darah di kehampaan. Jelas bahwa salah satu pembunuh telah ditendang hingga mati. Pembunuh itu melarikan diri dengan cepat. Tangan kiri Lin Suan seperti pisau, dan dia menebas ke bawah. Dengan sekali teriakan, jiwa si pembunuh terbelah dua. Us-us-us. Pada saat itu, dua pembunuh lainnya menyerang lagi. Di antara langit dan bumi, Sili berganti panah pembunuh melesat mendekat, melingkupi Lin Suan seutuhnya. Bahkan ada jaring hitam besar yang jatuh dari langit, sepenuhnya menutupi kekosongan di sekitar Lin Suan. Ada aura jahat yang sangat menakutkan di jaring besar ini, menyebabkan semua orang gemetar. Jelas bahwa ini adalah artefak suci, dan itu adalah artefak yang mengerikan. Itu dapat menghancurkan kidan darah seseorang, dan merusak fondasi seorang seniman bela diri. Lin Suan mengulurkan tangan emas besar dan langsung meraih jaring hitam besar itu. Dia mencengkeramnya lalu memukulnya dengan kuat. Dengan suara retakan, jaring besar itu terbelah dua. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang lain dan meledakkan salah satu pembunuh itu. Pembunuh lainnya juga terluka oleh teknik matanya. Tubuhnya terpotong menjadi tiga bagian, dan dia berteriak di langit. Dalam sekejap, satu orang tewas dan dua lainnya terluka. Lin Suan terus menyerang. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar, dan tombak itu sangat asam. Dia juga membuat jiwa kedua pembunuh lainnya melayang. Tiga pembunuh bayaran terbunuh, mayat dan darah mereka berjatuhan. Namun tak lama kemudian, terjadilah kebakaran hebat. Itu adalah bola api merah. Anehnya, itu tidak wajar. Dalam sekejap, mayat ketiga pembunuh itu terbakar menjadi abu, termasuk cincin penyimpanan mereka. Mereka telah meninggal, dan jasad mereka telah hancur. Hal ini mengejutkan semua orang. Dari mana pembunuh ini berasal? Bukankah dia terlalu kejam? Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Lin Suan juga mengerutkan kening. Itu memang aneh. Tampaknya bola api itu bukan milik para pembunuh itu. Bola api itu ditanam dengan paksa di tubuh orang-orang itu oleh organisasi pembunuh itu. Begitu orang-orang ini meninggal, api ini akan menyala dan mayat mereka akan dimusnahkan. 3.804 Ledakan Tanah retak terbuka ketika sebuah tangan terulur, meraih kipas lipat di tanah, dan lari ke bawah tanah. Lin Suan mencibir. Dengan hentakan kakinya, tanah di bawahnya langsung terkoyak. Semua orang melihat darah mengucur terus-menerus, menembus kehampaan. Jelas, pembunuh bayaran lainnya terluka. Mengenai apakah dia tewas atau tidak, mereka tidak tahu. Tangan besar itu terulur ke bawah dan meraih batu-batu dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak menemukan mayat, yang membuatnya mengerutkan kening. Dia melihat ke segala arah, mata emasnya berkedip-kedip. Dia tidak melihat siapapun. Apakah mereka sudah pergi? Yang lain juga terkejut. Ini adalah pembunuhan yang aneh, tetapi cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya para pembunuh ini. Itu juga menunjukkan betapa menakutkannya Lin Suan. Dari mana para pembunuh ini berasal? Apakah itu dilakukan oleh pasukan musuh? Semua orang langsung teringat pada kota Dewa Petir dan kota Seribu Setan. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tampaknya dia harus bertanya pada Gau Yue apakah dia telah mengetahui identitas sebenarnya para pembunuh ini. Meskipun dia tidak menemukan orang lain, Lin Suan tidak santai. Dia tidak berani ceroboh. Tampaknya dia harus selalu waspada setiap saat di masa mendatang. Kalau saja hari ini dia tidak punya begitu banyak kartu truf, dia pasti sudah terbunuh. Membunuh satu orang dalam sepuluh langkah, tidak meninggalkan jejak sejauh seribu mil. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di jalan yang sepi. Lalu, seorang laki-laki mabuk dengan rambut acak-acakan dan jenggot bergoyang di jalan seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Banyak orang menoleh untuk melihat. Siapakah orang ini? Seorang pemabuk. Sial! Dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah dia juga seorang pembunuh? Lin Suan mengerutkan kening. Untuk sesaat, dia mengira itu adalah tuan alkohol, tetapi dia segera menyadari bahwa itu bukan. Meskipun orang ini juga seorang pemabuk, dia bukanlah tuan alkohol. Siapa pihak lainnya? Orang itu bergoyang dan mendekati Lin Suan, menyebabkan jantung semua orang berdetak lebih cepat. Sial! Apakah dia akan menyerang Lin Suan lagi? Lin Suan juga siap. Namun, orang itu tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia terus mengguncang tanah. Ia mengeluarkan sebuah labu anggur dan membukanya sambil berbicara. Begitu urusannya selesai, ia akan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam labu. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meludahkannya ke langit. Api meluap ke langit, menyelimuti sembilan langit. Ah! Sosok itu berteriak menyedihkan di tengah kobaran api. Ah! Sialan! Beraninya keikut campur dalam urusan kami. Aura pembunuh pada sosok itu tak tertandingi. Kipas di tangannya membentuk badai tak terbatas untuk menahan api. Huff! World of Mortals benar-benar muncul lagi. Mereka pantas mati. Mata si pemabuk bersinar dengan cahaya dingin. Dengan lambayan tangannya, api di langit berubah menjadi trate merah yang tak terhitung jumlahnya dan membakar orang itu menjadi abu. Dia sudah meninggal. Seorang pembunuh yang mengerikan benar-benar terbunuh. Semua orang terkejut. Tampaknya pemabuk ini juga seorang ahli. Lin Xuan bahkan lebih terkejut lagi. Orang itu masih ada di sana, dan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Pada saat berikutnya, ia menemukan sebuah jubah terjatuh karena kobaran api. Jubah itu sudah terbakar abis. Itu adalah artefak suci, dan artefak yang dapat menyembunyikan auranya. Tidak heran pihak lain dapat tetap berada di udara tanpa dia sadari. Namun, bagaimana pemabuk ini menemukannya? Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut. Dia akhirnya mengetahui identitas para pembunuh ini. Yang lain juga berteriak, Apa, World of Mortals adalah organisasi pembunuh legendaris? Ya Tuhan, bukankah mereka mengatakan kalau pintu itu tidak dibuka selama 10 ribu tahun? Apakah mereka bangkit lagi? Pada saat ini, semua orang gempar. Bahkan para ahli dari Myriad Dimensity dan Thunder God City pun terkejut. Ini adalah berita besar, dan mereka harus segera melaporkannya. Siapa pemabuk ini? Bagaimana dia bisa langsung mengenali dunia manusia? Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Seorang lelaki tua menghirup udara dingin. Mungkinkah dia dari Aliansi Hukum Surgawi? Aliansi Hukum Surgawi? Tidak mungkin, kan? Semua orang tercengang. Bukankah itu organisasi yang sangat misterius? Terus, mengapa itu muncul di sini? Itu tidak muncul selama ribuan tahun, kan? Semua orang terkejut lagi. Kali ini, pembukaan bintang takdir surgawi benar-benar terlalu mengejutkan. Begitu banyak monster talk telah muncul. Terlebih lagi, dunia manusia telah muncul kembali, dan bahkan Aliansi Hukum Surgawi pun telah muncul. Semua ini adalah berita yang menggemparkan. Pada saat ini, dengan mereka semua berkumpul bersama, mungkinkah kali ini, seseorang akan memperoleh takdir yang sangat mengerikan? Mungkinkah seseorang memiliki takdir sebagai Kaisar Agung? Tak perlu dikatakan lagi, hal itu benar-benar mungkin. Orang-orang ini sangat bersemangat. Lin Suan juga terkejut. Dia akhirnya tahu identitas para pembunuh ini. Dunia manusia adalah nama yang sangat familiar. Hal ini dikarenakan dunia manusia ada di dalam dunia roh sejati. Namun dia tidak menyangka mereka juga ada di sini. Dilihat dari kelihatannya, organisasi pembunuh ini seharusnya meliputi surga dan 10 ribu dunia. Seperti yang diharapkan dari organisasi pembunuh yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Itu terlalu mengerikan, karena dunia manusia telah muncul, lalu bagaimana dengan neraka dan pengadilan surgawi? Apakah mereka juga akan menutupi langit dan 10 ribu dunia? Juga, apakah dunia manusia membunuhnya karena dia merusak rencana mereka? Lalu mengapa mereka membunuh Gao Yue? Apakah karena seseorang ingin mengincar Gao Yue? Dan pemabuk di depannya ini disebut anggota aliansi hukum surgawi. Organisasi macam apa ini? Dia menatap pihak lain dengan sedikit terkejut. Aura pihak lain terlalu misterius. Setiap gerakannya membawa aura Dao Agung. Dia terkejut. Ini adalah ahli yang sangat menakutkan. Karena itu, dia segera berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Anak ini sangat berterima kasih. Pemabuk itu menatap linsuan dan mengamatinya. Tiba-tiba, dia menyeringai. Nak, lumayan, lumayan. Orang tua ini akan memberimu sebotol anggur. Sambil berbicara, dia mengeluarkan labu anggur dan melemparkannya ke linsuan. Kemudian, dia berbalik dan tertawa. Ini, linsuan menatap labu anggur di tangannya dan tersenyum pahit. Terima kasih, senior. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, seseorang dari persatuan Dao Surgawi benar-benar memberikan sesuatu kepada linsuan. Seberapa besar wajah yang dimiliki Lin Woody ini? Mungkinkah dia disukai oleh aliansi hukum surgawi? Tidak mungkin. Jika memang begitu, siapa yang bisa mengalahkannya di masa depan? Seharusnya tidak. Seseorang harus sangat berhati-hati saat memilih kandidat. Sekarang, itu hanya sebotol anggur. Itu tidak berarti apa-apa. Mungkin senior aliansi hukum surgawi mabuk dan salah menilai dia. Beberapa orang berseru, sementara yang lain menggertakkan gigi. Lin Suan bingung. Apa? Disukai? Apa yang dilakukan aliansi hukum surgawi? Dia melihat orang-orang di sampingnya dan bertanya, siapa di sana? Ceritakan padaku detailnya. Ada seorang wanita di sampingnya. Dia berusia dua puluhan. Saat ini, ketika ditanya oleh Lin Suan, dia sangat gembira hingga wajahnya memerah. Dewa Agung Lin, apakah kau bertanya padaku? Hebat! Dewa hebat Lin sedang berbicara padaku. Dia adalah salah satu pengikut Lin Suan. Pada saat ini, dia begitu bersemangat hingga hampir pingsan. Dia mengatakan bahwa aliansi hukum surgawi adalah organisasi yang sangat kuno. Legenda mengatakan bahwa mereka mewakili kehendak hukum surgawi. 3805. Mereka datang untuk mewakili daos surgawi dan melaksanakan beberapa hal. Misalnya, organisasi pembunuh jahat seperti Mordorose World. Lebih jauh lagi, mereka mempunyai misi lain, yaitu memilih orang pilihan surga. Begitu mereka menentukan bahwa yang terpilih adalah yang terpilih, mereka akan melindunginya, mirip seperti seorang wali. Namun, para penjaga biasanya adalah para ahli yang dikirim oleh sekte mereka sendiri dan mereka bersedia untuk melindungi para ahli tersebut. Terpilih sebagai orang terpilih berarti prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Mereka bahkan mungkin menjadi kaisar agung. Oleh karena itu, ini merupakan sinyal yang sangat penting. Setiap jenius papan atas ingin dipilih sebagai orang pilihan oleh persatuan daos surgawi. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia akhirnya mengerti. Tidak heran orang-orang ini menatapnya dengan aneh. Ternyata ada pepatah seperti itu. Namun, orang tua ini memberinya anggur, yang berarti dia benar-benar memperlakukannya sebagai orang terpilih. Dengan gelar gemilang lainnya, kemungkinan besar akan ada lebih banyak orang yang mengincarnya di masa mendatang. Namun, Lin Suan tidak peduli. Dia membuka labu dan minum seteguk. Anggur yang sangat enak. Lin Suan berseru. Semenjak tuan alkohol pergi, dia tidak pernah minum anggur sebaik itu. Orang-orang dari kota Dewa Petir mendengus. Nak, kau hanya beruntung. Ahli dari persatuan daos surgawi itu pasti sedang mabuk. Kalau tidak, apakah anda pikir dia akan menyukai anda? Benar sekali. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kilin berkepala sembilan kami. Orang-orang dari kota seribu iblis juga mendengus jijik. Mendengar ini, Lin Suan menoleh dan menatap orang-orang dari dua kota suci. Kemudian, dia melangkah maju. Adegan ini menyebabkan para penonton di sekitarnya sangat terkejut. Adapun orang-orang dari dua kota suci, mereka mundur dua langkah. Hal ini membuat mereka merasa sangat malu. Mereka berteriak histeris. Anak sialan, apa yang kau inginkan? Kalau kau berani menyentuh kami, matilah kau. Benar sekali. Para ahli kami sudah dekat. Orang-orang dari kota suci menggertakkan gigi mereka. Lin Suan tertawa. Apakah kamu begitu takut padaku? Sialan. Tidak ada cara untuk menjawabnya. Orang-orang dari dua kota suci benar-benar marah. Sejujurnya, mereka benar-benar takut. Ini hanyalah Raja Iblis. Lin Suan mencibir. Karena kamu takut padaku, maka patuhlah dan jadilah pengecut. Kamu tidak punya kekuatan untuk melompat-lompat di hadapanku. Apakah kau sungguh berpikir aku tidak berani membunuhmu? Pada titik ini, tubuh Lin Suan memancarkan hawa dingin yang menusuk. Orang-orang dari dua kota suci merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang di kota Dewa Petir bersorak. Tubuh roh petir kita akan segera keluar. Pada saat itu, kita akan dapat memotong-motong mayatmu menjadi 10 ribu keping. Betul sekali. Kalau murid utama kita sudah berkepala sembilan, bagaimana mungkin kamu masih bisa bersikap sombong? Tubuh roh petir dan sembilan kilin. Aku akui mereka sangat kuat, tetapi itu hanya untuk mereka. Jika mereka tidak puas, mereka bisa datang langsung kepadaku. Sedangkan kamu, kamu tidak punya hak untuk meloncat-lelompat. Meloncat di hadapanku. Kepala singa buatanmu lumayan. Nanti aku potong-potong dan kumasak dengan kecap asin. Dan kamu, Lin Suan memarahi binatang iblis dan berkata, aku akan membuatmu menjadi sup ular nanti. Mendengar ini, singa berkepala dua dan ular piton air hitam lainnya gemetar ketakutan dan hampir berlutut di tanah. Orang-orang di pihak Dewa Petir pun menelan ludah mereka. Pada saat ini, Lin Suan menoleh dan menatap orang-orang di kota Dewa Petir. Karena kalian semua manusia, maka kalian tidak akan enak dipandang. Kalau begitu, kalian semua harus patuh menjadi budaku. Aku hanya kekurangan beberapa bawahan. Sialan, beraninya kau. Aku akan bertarung denganmu. Orang-orang di kota Dewa Petir meraung. Orang-orang di kota iblis berbalik dan melarikan diri. Lelucon macam apa ini? Orang ini membuka mulutnya dan ingin memakannya. Ini benar-benar orang gila. Apa? Kamu masih ingin pergi? Kamu terus-menerus memprovokasiku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa emosiku begitu baik? Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang tajam. Dengan lambayan tangannya, api kemasan yang tak berujung keluar dan menyelimuti bagian dunia ini. Pada saat yang sama, dia mulai bergerak. Dengan tangan terlipat, lima hukum unsur mengembun menjadi menara desolate. Dia melemparkannya dan langsung menyelimuti tiga orang dari kota Dewa Petir. Sialan, enyahlah demi aku. Ketiga orang dari kota Dewa Petir meraung gila-gilaan dan terus menyerang. Mereka menyerang dengan hukum Dewa Petir yang mengerikan untuk melawan. Namun, ini adalah senjata ekstrim yang dikembangkan oleh Lin Suan dengan kekuatan penuhnya. Senjata itu langsung menghancurkan semua petir dan meledakkan ketiga orang itu ke tanah. Bumi bergetar dan kehampaan hancur. Kemudian, Lin Suan menoleh dan melambaikan tangannya. Pedang Ki melesat keluar dan menebas singa berkepala dua itu. Pada saat yang sama, pedang lain menebas Blackwater Mystical Snackay. Singa emas membentuk segel dengan kedua telapak tangannya, membuka mulutnya, dan kedua kepalanya menyemburkan gelombang suara yang mengerikan. Langit runtuh dan bumi retak. Semua orang terlempar oleh kekuatan ini. Mundur cepat, biarkan mereka mundur dengan panik. Mereka tidak menyangka Lin Woody akan bertarung melawan lima ahli tersebut. Lin Suan mencibir dan mengeluarkan raungan naga. Jiwa pedang naga di tubuhnya beroperasi dan langsung menghancurkan gelombang suara. Tak hanya itu, singa berkepala dua itu pun tampak gemetar. Dia merasakan penekanan garis keturunannya dan jiwanya bergetar. Sialan, kok bisa oman naganya kayak gitu? Saat berikutnya, dia malah makin ketakutan karena mendapati ada suara lain yang datang dari pihak lawan. Itulah suara Kilin yang hampir membuatnya pingsan. Engah! Tepat saat dia linglung, salah satu kepalanya terpenggal oleh pedang. Darah berceceran deras dan dia jatuh langsung dari langit. Di sisi lain, ular mistik air hitam merobek kehampaan dan berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak berani menyerang. Ini benar-benar Raja Iblis. Dia tetap tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya dicengkram oleh sebuah tangan, dan sepertiga ekornya dipotong. Dia sangat kesakitan hingga dia berguling di langit dan menghancurkan kehampaan, tetapi dia tetap tidak dapat melepaskan diri dari tangan itu. Dalam sekejap, mereka berdua terlempar ke tanah dan disegel sepenuhnya oleh diagram 10 ribu naga milik Lin Suan. Lin Gong Si, ampuni kami. Kami salah. Ular mistis air hitam berubah menjadi wanita dan terus memohon belas kasihan. Salah satu kepala singa berkepala dua itu terpenggal. Pada saat ini, dia juga merangkak di tanah, gemetar. Lin Gong Si, mohon ampuni kami dan ampuni nyawa kami. Tiga orang lainnya dari kota Dewa Petir juga memohon belas kasihan. Itu terlalu kejam. Lin Suan mencibir, sekarang kamu tahu bagaimana cara takut. Mengapa kamu melakukannya sebelumnya? Sudah ku bilang, aku murid pertama generasi ketiga, dan aku mewakili kota suci. Beraninya kau memprovokasi dan mempermalukanku. Apakah kamu ingin hidup? Biarkan orang tua kalian datang dengan tulus. Mari kita lihat apakah mereka dapat membeli nyawa kalian. Lin Suan langsung duduk. Kemudian, ia menggunakan hukum lima elemen untuk membentuk sebuah kuali besar dan melemparkan kepala singa emas ke dalamnya. Kemudian, ia menggunakan hukum air untuk mengembunkan air laut dan mulai merebusnya dengan api ilahi sembilan yang. Pada saat yang sama, ia menguliti ular mistik air hitam dan memotong ekornya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam. Kemudian, Lin Suan pergi ke restoran dan membeli beberapa bahan untuk memasak sup. Dia memasukkan semuanya ke dalam panci dan mulai menunggu di sana. Tak lama kemudian, aroma daging tercium. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di antara langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Wah, sungguh nikmat. Ular mistis air hitam menjerit dan pingsan. Singa emas juga memukulnya hingga pingsan. Dia tidak berani melihat lagi. Kalau tidak, hatinya tidak akan sanggup menerimanya. 3806 Ketiga orang dari kota Dewa Petir itu sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Mereka tahu bahwa Lin Fan kejam, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu gila. Mereka tidak berani bersikap lancang lagi. Mereka bahkan pingsan karena kaget. Sudah waktunya makan, Lin Suan melihat dan menyipitkan matanya. Orang-orang di sekitarnya juga menelan ludah mereka. Hanya wanginya saja sudah tak tertahankan. Jika mereka menggigitnya, mereka akan menjadi seperti Dewa. Melihat orang-orang di sekitarnya meneteskan air liur, terutama para pengikutnya, Lin Suan tersenyum dan berkata, Apakah kalian ingin makan? Ayo makan sedikit. Orang-orang ini melindunginya sebelumnya, dan mereka tidak ragu untuk melawan kedua kota suci. Dia tentu saja tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Bisakah saya, para pengikut itu sedikit takut? Lin Suan berkata, Jangan khawatir, Aku akan mengobatimu. Jika kedua kota suci berani mencari masalah denganmu, katakan saja padaku. Aku akan pergi dan menghancurkan mereka. Hebat, Dewa Lin memang sakti. Para pengikut ini berseri-seri karena kegembiraan saat mereka berkumpul di sekitar Sang Suan. Pesta kerakusan akan segera dimulai. Semua orang makan sampai muka mereka merah. Darah mereka mendidih, dan beberapa bahkan mulai berdarah. Tidak ada cara lain. Vitalitas yang terkandung terlalu kuat. Mereka mungkin makan terlalu banyak. Lin Suan membuka semua pori-pori di tubuhnya saat sinar cahaya mengalir keluar. Dia bisa merasakan bahwa fisiknya menjadi lebih kuat. Tampaknya ini juga merupakan jalur evolusi. Dia harus makan lebih banyak di masa mendatang. Mendengar hal itu, ular mistik air hitam dan singa emas yang baru saja terbangun pun pingsan lagi. Berita itu menyebar dengan cepat dan dunia menjadi gempar. Lin Woody mulai makan lagi. Dia benar-benar rakus. Namun, dia memakan binatang iblis. Dia mungkin belum pernah memakan orang suci lainnya dalam hidupnya. Kota seribu iblis dan kota dewa petir benar-benar menyedihkan. Pertama, mereka terbunuh, dan sekarang mereka ditekan oleh Lin Woody. Mereka mungkin kehilangan seluruh muka mereka. Namun selain Lin Woody, ada hal lain yang mengejutkan mereka. Apakah dunia fana kembali lagi? Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Dengan organisasi pembunuh yang mengerikan seperti itu, mereka mungkin harus berhati-hati di masa depan. Beberapa orang mulai bersikap waspada secara diam-diam. Orang-orang dari klan Bulan Baru juga terkejut ketika mendengar berita itu. Lin Woody terbunuh, dan itu dilakukan oleh dunia fana. Mungkinkah orang-orang yang membunuh putri mereka juga berasal dari dunia manusia? Sial, mengapa sekte kuno seperti itu bangkit kembali saat ini? Apakah karena bintang yang ditakdirkan? Mereka tidak tahu. Hal ini dikarenakan sekte-sekte kuno ini meliputi seluruh wilayah di alam semesta, dan tidak terbatas pada alam dua bintang saja. Alam astral kedua dan bahkan alam astral ketiga yang legendaris juga memilikinya. Mereka tidak tahu mengapa pihak lain akan bertindak saat ini. Mereka hanya bisa mengirim lebih banyak ahli untuk melindungi putri mereka. Pada saat yang sama, kemunculan Dao Surgawi juga mengejutkan orang-orang ini. Mungkinkah organisasi ini keluar untuk memilih yang terpilih? Apa, orang-orang dari persatuan Jalan Surgawi memberi Lin Woody sebotol anggur? Mungkinkah Lin Woody disukai? Sial, itu tidak mungkin. Itu pasti kesalahan. Pihak lainnya sudah minum terlalu banyak, jadi tidak mungkin dia bisa percaya padanya. Beberapa orang di kota suci menggertakan gigi karena marah ketika mendengar berita itu. Lelucon macam apa ini? Lin Woody telah dipilih sebagai yang terpilih. Mereka tidak ingin mempercayainya. Sudah saatnya murid utama kita menunjukkan dirinya. Dia tidak bisa membiarkan Lin Woody menjadi pusat perhatian lagi. Beberapa keluarga besar di kota suci mulai diam-diam bertekad untuk mempromosikan kejeniusan mereka yang tak tertandingi. Di antara mereka, orang-orang dari Myriad Demon City dan kota suci Dewa Petir sangat tertekan. Murid-murid mereka masih berada di tangan pihak lain. Bahkan pihak lainnya dengan tulus mengancam akan membiarkan orang tua mereka pergi. Sialan, pihak lain memeras mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka bergerak diam-diam? Warga kota iblis segudang berdiskusi. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan bocah nakal ini merasa puas diri selama dua hari. Saat dia memasuki bintang yang ditakdirkan, mari kita lihat apakah orang-orang kita tidak dapat membunuhnya. Bukankah dia meminta kita untuk menemuinya? Baiklah, bawakan setekot teh roh berusia ribuan tahun untuk menemuinya. Pastikan untuk membawa orang-orang kita kembali. Kita tidak mampu menanggung kerugian lebih lanjut. Tak lama kemudian, seorang santo kecil membawa teh roh berusia seribu tahun itu ke pertemuan itu. Di sisi lain, orang-orang di kota Dewa Petir juga menggertakkan gigi karena marah. Mereka juga mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Namun, satu orang tidak tahan lagi dan mengambil alih pimpinan. Dia adalah saudara Le Chong, yang baru saja bergegas dari kota Suci. Dia datang ke sini untuk membalas dendam. Dia harus membunuh Lin Woody dengan tangannya sendiri. Di dalam kota Raksasa, aroma harum memenuhi udara. Semua orang menelan ludah. Meskipun mereka tidak bisa makan daging, mereka ingin sekali minum seteguk sup. Pada saat ini, seseorang berteriak. Orang Suci kecil dari kota setan segudang telah tiba. Begitu hal ini diucapkan, banyak orang menggaruk-garuk leher dan tidak berani mempunyai pikiran lain. Lin Suan dan yang lainnya juga mendengarnya. Lin Suan berkata, Baiklah, makan malam sudah selesai. Semuanya, cepatlah pergi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan menaruh semua makanan yang belum habis ke dalam Black Earth. Lalu, dia menyeka mulutnya dan matanya berbinar. Para pengikut itu juga segera bersembunyi di antara kerumunan, sambil melebarkan mata untuk menonton. Apakah Lin Woody dalam bahaya? Seharusnya tidak apa-apa. Bagaimanapun, ada aturan di antara kota suci. Para tetua tidak bisa bergerak sesuka hati. Kalau tidak, akan terjadi pertempuran hebat. Di langit, aliran cahaya mengalir turun dan berubah menjadi seorang wanita. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan banyak cahaya hijau menyinari tubuhnya. Begitu dia muncul, dia melihat dua dimensein yang tertekan. Dia sedikit mengernyit dan melangkah maju. Keponakan Lin, orang-orang di kota setan ribuan itu bodoh. Kali ini, aku membawakan sepoci teh roh berusia seribu tahun untuk dibagikan kepadamu. Mengapa kau tidak membiarkan orang-orangku pergi? Sejujurnya, Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan teh roh berusia seribu tahun itu. Yang dia inginkan adalah sikap kota suci. Dia ingin dunia mengetahuinya. Mereka yang berbicara kepada Lin Suan adalah para jenius mengerikan tingkat atas atau para ahli dari generasi tua. Orang suci biasa tidak memenuhi syarat. Senior, Anda terlalu sopan. Lin Suan mengambil teh roh dan berkata, kita semua dari kota suci, jadi kita harus saling membantu. Aku tidak ingin bertindak, tetapi orang-orang kecil ini terlalu lancang dan tidak terkendali. Aku membantu kota suci memberi mereka pelajaran. Sambil berbicara, dia melepaskan segel hukumnya. Singa berkepala dua dan ular misterius air hitam terbangun. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Nada macam apa itu? Apakah dia menghadapi mereka sebagai seorang yang lebih tua? Anak kecil, sial, apakah dia berusia 200 tahun? Salah satu di antaranya berusia hampir seribu tahun. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka lebih rendah darinya. Tidak mudah bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka berdua melepaskan segel dan segera datang ke belakang tetua itu. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Sudut mulut wanita itu berkedut. Nada bicara Lin Suan tidak terdengar seperti seorang junior muda. Sejujurnya, dia adalah seorang saint kecil. Statusnya sangat kuat. Ketika para jenius kota suci melihatnya, mereka semua bersikap hormat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan sikap seperti Lin Suan. Dia takut dia akan menjadi gila jika dia tetap tinggal, jadi dia bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, terdengar suara keras di langit. Sosok jatuh dari langit, membawa badai dahsyat. Siapa Lin Woody? Dia ada di sini untuk mati. Semua orang gempar. Mereka tidak percaya ada orang yang berani memprovokasi Lin Woody. 3807. Orang-orang di kota iblis juga berhenti. Para orang suci kecil itu menyipitkan mata mereka. Menarik. Dia tidak pergi melainkan berhenti untuk menonton dari samping. Dia telah mendengar banyak rumor, dia ingin melihat sendiri kekuatan Lin Woody. Lin Suan juga sama. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Orang-orang Dewa Petir masih berani menyerangku. Apakah ini keputusanmu? Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Dengan lambayan tangannya, kepala ketiga ahli Dewa Petir terpenggal. Jiwa ketiganya menjerit ketakutan. Mereka tercengang. Apakah dia akan menyerah pada mereka? Beraninya kau. Berengsek. Sosok itu mendarat di tanah. Membawa dao agung yang tak terhitung jumlahnya. Dia meraung. Ini bukan keputusan kota suci kita. Ini adalah keinginan pribadi saya. Beraninya kau membunuh saudaraku. Aku di sini untuk membalas dendam. Lepaskan orang-orang kota suci kita. Siapa saudaramu? Lin Suan melambaikan tangannya. Aku sudah membunuh terlalu banyak orang. Aku tidak ingat. Kau sedang mencari kematian. Kakakku adalah Lei Chong. Hari ini, aku akan membuatmu berharap mati saja. Tria di depannya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan, kamu terkejut. Lei Chong. Huh, dia pantas mati. Dia terus-terusan memprovokasiku. Aku sudah membiarkannya hidup begitu lama. Soal membiarkan orang-orangmu pergi, itu bukan urusanmu. Biarkan orang-orang tuamu yang melakukannya. Nak, kau sedang mencari kematian. Lei Qian meraung. Pihak lain tidak memberinya muka. Sialan. Lin Suan tertawa. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus mempermalukanmu? Huh, kota Dewa Petir terlalu liar. Kalau sama dengan kota Iblis, aku pasti akan membiarkan mereka pergi. Tapi kamu keterlaluan. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukannya? Lin Suan berbalik dan membunuh jiwa tiga ahli Dewa Petir dengan tiga tebasan. Ketiga mayat itu terus bergerak-gerak dan berhenti bernapas. Mati, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan membunuh mereka dengan mudah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kulit kepala singa berkepala dua dan ular mistis air hitam menjadi mati rasa. Untungnya, para tetua mereka datang. Kalau tidak, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan mata para orang suci kecil dari kota Iblis pun berkedip-kedip. Orang ini memang gila, sebagaimana rumor yang beredar. Lei Qian, di sisi lain, sangat marah hingga dia berteriak. Beraninya kau membunuh. Dia marah sekali. Kau salah. Aku tidak membunuh mereka. Kau yang memaksa mereka mati. Jika kamu tidak datang, mereka bertiga tidak akan mati. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Jika tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Ah, pergi ke neraka. Lei Qian yang Tian meraung, dia harus membunuh pihak lain. Petir ungu menyambar telapak tangannya, membawa aura yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Dia bergegas maju. Pada saat ini, dia bagaikan dewa guntur, yang mampu menyapu segalanya. Orang-orang di sekitarnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Lei Qian terlalu kuat. Kultifasinya berada di tahap tengah surga kelima. Dia sangat kuat. Tidak heran dia berani membunuh Lin Woody. Singa berkepala dua dan ular mistis air gelap juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pria ini berada pada level yang lebih tinggi dari mereka, jadi ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Meskipun Lin Woody dapat mengalahkan mereka, tidak dapat dipastikan apakah dia dapat mengalahkan mereka yang berada di tahap tengah surga kelima. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, guntur bergemuruh, dan tempat Lin Swan berdiri hancur total. Itu adalah pemandangan kehancuran. Namun, sesaat kemudian, ruang terkoyak, dan sesosok dengan cahaya kemasan muncul dari laut. Itu adalah Lin Woody. Dia baik-baik saja, hebat sekali. Para pengikutnya berseru. Yang lain juga terkejut. Lin Woody mampu melawan seorang sage di tahap tengah surga kelima. Sungguh sulit dipercaya. Berapa banyak alam kultivasi yang telah dia lalui. Dari tahap awal surga keempat hingga tahap awal surga kelima, terdapat satu alam utama lagi, dan kemudian hingga tahap tengah surga kelima, terdapat satu alam minor lagi. Itu adalah satu wilayah utama ditambah satu wilayah minor. Bukankah kesenjangannya terlalu besar? Empat alam minor. Banyak orang terkesiap. Mampu membunuh seseorang yang satu alam minor lebih tinggi sudah merupakan kejeniusan yang luar biasa. Pihak lain telah melewati empat alam kecil. Itu sungguh luar biasa. Lin Suan bergegas keluar dari lautan petir. Dia mengangkat tangannya, dan hukum-hukum berputar di sekitarnya, membentuk cahaya pedang yang bersinar dengan aura yang tak tertandingi. Dia tidak mati. Bagaimana mungkin? Lei Kian juga tercengang. Menurutnya, dia jauh lebih tinggi dari pihak lain. Itu terlalu mudah. Namun dia tidak menyangka kekuatan pihak lain begitu kuat hingga melampaui ekspektasinya. Membunuh. Dia meraung lagi dan menyerang. Keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan bertabrakan di langit. Cahaya ilahi meledak, dan langit tampak terbelah. Keduanya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Petir ungu menyambar tubuh Lei Kian seakan-akan itu adalah malapetaka surgawi, menyebabkan seluruh kehampaan terdistorsi. Kecepatannya sangat cepat, dan dia berubah menjadi aura petir. Itu mengerikan. Di sisi lain, Lin Suan meraung. Cahaya pedang mengelilingi tubuhnya, dan dia juga bergegas mendekat. Dia bagaikan dewa perang yang tak tertandingi, bertarung langsung dengan lawannya. Dia tidak mundur sama sekali. Dia hanyalah tiranosaurus humanoid yang ganas. Orang-orang bahkan mendengar raungan naga dari tubuh Lin Suan. Setelah ratusan gerakan, pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memblokirnya? Lei Kian benar-benar gila. Bagaimana pihak lain bisa melewati empat alam kecil? Berengsek, kaki cahaya petir. Krune yang tak berujung muncul di kaki Lei Kian. Krune-rune itu tersusun rapat, menyebabkan kakinya memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Dengan tambahan kakinya, seluruh tanah bergetar hebat. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah kemampuan ilahi yang mengerikan, dan ini adalah kemampuan ilahi hukum. Lei Kian ini benar-benar terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari Lei Chong yang kuat. Semua orang berseru. Seseorang berkata bahwa mereka mendengar bahwa dia baru saja bergegas dari kota suci. Selama ini dia berkultivasi dalam pengasingan. Kalau saja dia tidak mendengar berita kematian kakaknya, mungkin dia tidak akan keluar. Orang seperti itu adalah orang yang gila kultivasi. Begitu dia bertemu dengan orang seperti itu, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka merasa bahwa Lin Suan telah bertemu dengan musuh yang tak tertandingi. Lin Suan mengerutkan kening. Sebuah kemampuan ilahi hukum. Tendangan lawannya sangat kuat, seperti dua gunung iblis kuno yang jatuh dari langit, mencoba mencabik-cabiknya. Teriaknya dingin. Unggungnya seperti naga, memancarkan aura yang mengerikan. Dia memukul dengan kedua tangannya, dan dua burung gagak emas meraung ke langit. Api suci di tubuh mereka menutupi langit. Ledakan-ledakan-ledakan. Ini adalah tabrakan yang sangat hebat. Yang satu adalah hukum kemampuan ilahi, dan yang lainnya adalah binatang suci. Mereka sama-sama cocok. Setelah satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Aura yang dahsyat membumbung ke langit. Mereka berdua juga terus mundur. Lin Suan merasa lengannya mati rasa. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa pihak lain sangat kuat. Terus. Dia mengalirkan kekuatan ke dalam tubuhnya dan dengan cepat memulihkan lengannya yang mati rasa. Di sisi lain, Lei Kian benar-benar tercengang. Pihak lain benar-benar memblokir kemampuan ilahi hukumnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah pihak lain benar-benar kuat sampai sejauh itu? Tidak heran dia bisa membunuh saudaranya. Tapi bagaimana kalau pihak lain kuat? Hari ini, dia akan membunuh pihak lain secara pribadi. 3808 Dengan mendengus dingin, petir di tubuhnya meletus sekali lagi. Namun, sesosok terbang dari jauh. Berhenti. Raungan marah bergema di sembilan langit. Lei Kian berhenti dan menatap ke langit. Dia berteriak kaget, dan yang lainnya pun ikut tercengang. Orang-orang dari kota suci petir telah tiba. Seorang pria parubaya dari kota dewa petir mendarat dan melihat ke arah tiga orang yang ditekan hingga mati. Wajahnya sangat jelek. Lin Woody, kamu berani membunuh orang-orang kami. Kamu mengingkari janjimu. Si orang suci kecil sangat marah. Auranya sangat kejam. Semua orang gemetar. Apakah dia akan bertarung? Lin Swan tertawa dingin. Aku, mengingkari janjiku. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa kota dewa petir tidak mengajarimu dengan baik? Aku bilang aku ingin menyelamatkan hidupmu dan datang dengan ketulusan. Namun kamu tidak datang. Muridmu datang untuk membunuhku. Tentu saja, aku tidak akan bersikap lunak. Lihatlah orang-orang di kota iblis. Bukankah aku sudah membiarkan mereka pergi? Kaulah yang pertama kali memprovokasiku. Aku tidak mengingkari janjiku. Sialan. Wajah orang suci kecil itu sangat jelek. Dia melirik orang-orang di kota iblis dan mendapati bahwa mereka masih hidup. Siapa yang memintamu datang? Dia menatap Lei Kian. Lei Kian berkata, Tetua, aku ingin membalaskan dendam saudaraku. Anak ini terlalu sombong. Dia telah membunuh begitu banyak ahli dari kota dewa petir dan dia masih ingin bernegosiasi dengan kita. Dia tidak punya kualifikasi. Tetua, biarkan aku yang melakukannya. Aku bisa membunuhnya. Orang suci kecil itu terdiam. Dia tahu kekuatan Lei Kian. Dia adalah ahli surga kelima tingkat menengah. Lagipula, tampaknya kedua belah pihak sudah pernah bertempur sebelumnya. Dia masih sangat percaya diri pada Lei Kian. Melihat tetua itu tidak keberatan, Lei Kian pun senang. Ia segera menoleh dan menatap Lin Suan. Beranikah kamu meneruskan pertarungan sampai mati? Mengapa saya tidak berani? Lin Suan mencibir. Namun, saat kamu terbunuh, jangan meminta bantuan orang yang lebih tua. Lidahmu tajam. Yang akan mati pasti kamu. Petir di tubuh Lei Kian menyambar lagi. Ingin melahap sembilan langit. Di sisi lain, cahaya kemasan di tubuh Lin Suan mekar. Dia seperti dewa perang. Aura di antara keduanya menjadi semakin menakutkan. Pertarungan akan segera terjadi. Namun, pada saat itu, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Kalian berdua, harap tunggu. Orang tua itu turun dari langit, diikuti oleh sekelompok orang suci yang kuat. Kau berani menghentikanku? Lei Kian langsung marah. Para tetua mereka sudah menyerah, tetapi masih ada yang berani menghentikan mereka. Lin Suan juga sedikit mengernyit. Dia bertanya, siapa kamu? Orang tua itu berkata, Tuan muda, saya adalah penguasa kota ini. Saya tahu kalian berdua akan bertarung, jadi saya ingin memberi kalian saran. Mengatakan, Lei Kian mendengus dingin. Tetua itu tertawa. Keduanya adalah jenius yang tak tertandingi, ahli di alam Sein. Pertarungan antara mereka berdua pasti akan sangat dahsyat. Kota kecil seperti ini tidak akan mampu menahannya. Namun, ada sebuah arena di kota itu. Itu adalah arena kuno yang telah diwariskan sejak zaman dahulu. Itu adalah tempat yang khusus dipersiapkan bagi para Sein untuk bertarung. Mengapa kalian berdua tidak pindah ke sana dan bertarung? Dengan cara ini, dia dapat menyerang sesuka hatinya tanpa rasa ragu sedikitpun. Lin Suan mengangguk. Jangan melibatkan orang lain dalam perseteruan kita. Dan jangan hancurkan kota itu. Beranikah kau? He he, kenapa dia tidak berani? Karena kamu telah memilih kuburanmu sendiri, aku akan memenuhi keinginanmu. Lei Kian mencibir. Ayo, kita pimpin jalan. Baiklah, orang tua ini akan memimpin jalan. Orang tua itu melesat ke angkasa dan terbang menuju kejauhan. Sosok Lei Kian berkedip, dan Lin Suan juga terbang ke langit. Para orang suci kecil kota Dewa Petir mengikuti mereka, begitu pula penduduk kota Iblis. Orang-orang di sekitarnya gempar. Apakah Sein Rilem akan bertarung sampai mati? Ayo kita lihat, bagaimana mereka bisa melewatkan pertarungan yang seru seperti ini. Dalam sekejap, banyak orang terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dikatakan bahwa Lin Woody dan para ahli kota Dewa Petir akan bertarung sampai mati. Berita itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Seseorang bertanya, apa yang terjadi? Bukankah Lin Woody baru saja membunuh seorang jenius dari kota Dewa Petir? Bukankah dia menekan tiga orang jenius lainnya? Mungkinkah negosiasinya gagal? Apakah akan ada pertempuran besar? Siapa yang melawan Thunder God City? Saya tidak tertarik menonton jika dia terlalu lemah. Itu adalah saudara laki-laki Lei Chong, Lei Qian. Dia baru saja bergegas dari kota suci, dan basis kultivasinya berada di tahap tengah lapisan surgawi kelima. Dia akan membunuh Lin Woody dengan kejam. Apa, seorang Sein lapisan surgawi kelima tingkat menengah? Ahli seperti itu juga muncul. Banyak orang menghirup udara dingin. Ayo kita pergi dan lihat. Lin Woody mungkin benar-benar terbunuh. Mereka sudah lama menganggapnya sebagai sesuatu yang mengganggu pemandangan. Beberapa orang jenius dari kota suci angkat bicara, dan warga kota Dewa Petir mencibir. Siapakah Lin Woody, kakak senior Lei Qian dapat membunuhnya tanpa bantuan tubuh roh petir? Orang-orang ini juga pergi. Dunia ini telah mengambil tindakan. Mereka ingin menyaksikan pertempuran abad ini. Jika tidak, penduduk tiga bulan lainnya juga akan khawatir. Lapisan surgawi kelima tahap tengah sudah merupakan basis kultivasi yang sangat menakutkan. Orang seperti itu pastilah seorang ahli yang super. Lin Woody, dengan basis kultivasinya di tahap awal lapisan surgawi keempat, dapatkah dia benar-benar melawannya? Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Namun jika ia bisa, ia akan menjadi sangat menantang surga. Ia telah melintasi empat alam kecil. Orang seperti itu tidak mungkin ada. Orang-orang di tiga bulan lainnya juga mengambil tindakan. Anak itu, apakah dia akan bertarung? Ketika naga merah mendengar berita itu, ia mengayunkan ekornya dan bergegas keluar. Di sisi lain, Hei San dan Iblis Utara juga menerima berita tersebut. Huff, dia memang pembuat onar. Mereka masih bisa mendengar beritanya dari belahan dunia lain. Hei San menggelengkan kepalanya tak berdaya dan juga merobek kekosongan. Di sisi lain, Setan Utara juga pergi ke jalan. Pada saat ini, semua ahli, elit, dan jenius berkumpul di arena kuno. Arena kuno dibangun dengan batu khusus. Formasi yang terukir di sana semuanya berada pada tingkat Sein. Dan setelah bertahun-tahun dukungan yang tak terhitung jumlahnya, dapat dikatakan bahwa bahkan seorang Sein kecil pun tidak dapat menghancurkannya. Lin Suan dan Lei Kian bisa tampil habis-habisan di sini. Pada saat ini, keduanya berdiri saling berhadapan, dan aura di tubuh mereka tak tertandingi. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar Lei Kian, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Baiklah, dia ingin menginjak-injak partai lain di depan dunia. Harusku katakan, kota Dewa Petirmu benar-benar bodoh. Kau benar-benar menarik banyak orang. Apakah menurutmu suatu hal yang mulia jika aku membunuhmu di hadapan banyak orang? Pada saat itu, wajah Lei Seng Cheng akan kamu buang begitu saja. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Bukankah Lin Woody ini terlalu percaya diri? Tetapi, bisakah dia benar-benar membunuh Lei Kian? Aku memandang tebing itu. Tidak semudah itu untuk melintasi empat alam. Bukan hanya itu, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa melintasi empat alam. Tidak peduli seberapa hebatnya anak ini, dia tidak bisa melakukannya. Awalnya, aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang tampaknya kau meminta kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Kaki Lei Kian sekali lagi mengeluarkan rune guntur yang mengejutkan. Kaki Dewa Petir diperlihatkan olehnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, arena kuno itu bergetar, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Kemampuan hukum ilahi ini membuat wajah orang-orang di sekitarnya berubah. 3809 Sangat cepat. Dalam sekejap, Lei Kian tiba di depan Lin Suan. Kaki kanannya melesat keluar, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Lin Suan melancarkan pukulan untuk membalas serangan itu. Keduanya terus bertukar pukulan, salah satu dari mereka seperti Dewa Petir dan yang lainnya seperti Dewa Perang. Keduanya bertukar pukulan, menyebabkan langit dan bumi hancur. Untungnya, ini adalah arena kuno. Kalau tidak, kota itu akan hancur berkeping-keping. Orang ini cukup kuat. Apakah Lei Sen Cheng serius kali ini? Sang naga merah berubah wujud menjadi manusia dan menyaksikan pertempuran itu dengan mata berkedip-kedip. Di sisi lain, iblis utara sedikit mengernyit. Hei San sama sekali tidak peduli. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan anak ini. Huff. Bersaing dalam footwork. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang tahu cara melakukannya? Lin Suan mencibir. Kakinya tampaknya telah berubah menjadi cakar naga, menghantam kekosongan dan bertabrakan dengan kaki Dewa Petir milik Lei Kian. Ledakan. 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 Aura Lin Suan semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Pada akhirnya, dia seperti naga sungguhan, mengitari sembilan surga. Pada saat ini, kaki Lei Kian ditekan. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang di kota Dewa Petir berteriak. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki aura Dao Naga? Apakah dia ada hubungan dengan Ras Naga Mutiara? Kenapa saya merasa kemampuan yang ia gunakan mirip dengan Dragon Step milik Dragon Rache? Kerumunan itu menelan ludah mereka. Lei Kian merasa sulit untuk percaya. Kemampuan hukumnya ditekan. Ledakan. 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 Setelah belasan gerakan lagi, wajah Lei Kian berubah jelek. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Terutama pada langkah terakhir, niat membunuhnya sangat kuat. Seperti seekor naga sungguhan yang telah bangkit. Seluruh kehampaan runtuh, hukum-hukum besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi. Kaki kanan Lei Kian bergetar hebat. Ia terlempar karena kekuatan itu. Akhirnya, dia memuntahkan darah. Wajahnya menjadi pucat. Orang-orang di sekitarnya berteriak. Lei Kian terluka. Orang-orang di kota Dewa Petir tercengang. Apakah anak ini mencoba melintasi empat alam untuk membunuh seseorang? Seberapa menantangkah hal ini? Orang suci kecil dari kota Dewa Petir itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Namun, dia tetap memperingatkan mereka agar tidak bersikap impulsif. Thunder God's fault hanyalah salah satu kemampuan ilahi nomologis Lei Kian. Kartu trufnya tidak terbatas pada ini. Tunggu saja dengan sabar dan lihat. Ah! Lei Kian terluka saat dia meraung ke langit. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel saat hukum di tubuhnya melonjak. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan sambaran petir. Ia tumbuh lebih besar di langit dan berubah menjadi binatang dewa yang meraung ke langit. Binatang dewa hukum, apakah itu ular petir? Di langit, muncul sosok besar. Sosok itu tampak seperti ular. Namun, ia memiliki satu tanduk dan sepasang sayap petir di punggungnya. Ia bahkan memiliki empat lengan. Saat ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, ia mengeluarkan kekuatan petir yang dahsyat. Membunuh. Mendengar perintah itu, binatang petir pun segera menyerang. Ekornya mencambuk seperti cambuk dewa. Kempat lengannya memegang pedang, tombak, dan perisai. Sayapnya yang besar terus berkibar, membentuk badai petir. Leikian ini terlalu kuat. Meskipun binatang ilahi yang diubahnya bukanlah naga sejati, itu masih sangat menakutkan. Tampaknya Lin Woody benar-benar telah bertemu tandingannya. Warga kota dewa petir pun merasa lega. He he, mari kita lihat bagaimana anak ini mati. Mata orang-orang di kota iblis berkedip. Para ahli klan gagak emas juga telah tiba. Ada juga ahli lain yang memperhatikan pertempuran ini. Dalam sekejap, Lin Suan mengalami dampak besar. Meskipun binatang petir ini terbuat dari hukum-hukum, ia sungguh terlalu kuat. Tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya tak terbatas seperti emas, membawa aura mengerikan saat ia bertarung dengan Thunder Beast. Pertarungan hebat dengan Thunder Beast. Membunuh. Lin Suan meraung, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Pada saat ini, dia benar-benar sangat kuat. Seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia, dia melawan serangan Thunder Dau pihak lain secara langsung. Tubuhnya mengeluarkan suara berdenting, mengguncang darah dan kinya. Namun, dia masih tidak takut. Ada tato kilin hitam di sekujur tubuhnya. Kilin yang tampaknya telah berubah wujud menjadi manusia melancarkan pukulan. Kekuatan dahsyat itu mengguncang binatang petir itu hingga bergetar tanpa henti. Pada saat yang sama, Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan menamparkan satu demi satu gagak emas. Delapan belas burung gagak emas bergerak bebas di langit, menghancurkan segalanya dengan hukum yang mengerikan. Begitu kuatnya, setara dengan binatang suci, penonton berteriak lagi. Mereka tidak menyangka kemampuan Lin Woody sekuat itu. Wajah orang kuat klan gagak emas menjadi gelap. Sialan, orang ini berani berubah menjadi klan mereka. Apa artinya ini? Ini adalah provokasi. Kelopak mata mereka berkedut liar, mereka tidak sabar untuk segera membunuh pihak lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Delapan belas golden crow menuki ke bawah dan menghantam thunderbeast. Thunderbeast meraung dan hancur berkeping-keping. Kali ini, Lei kian terpental lagi, wajahnya menjadi lebih jelek. Fisik orang ini sebenarnya sangat kuat. Para orang suci kecil di kota iblis sangat terkejut. Klan iblis dikenal karena fisik mereka yang kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan ada manusia yang mengejutkan mereka dalam hal fisik. Pada saat yang sama, beberapa orang berseru, fisik Lin Woody seharusnya menjadi salah satu fisik yang sangat kuat di alam semesta. Tapi apa sebenarnya tato hitam itu? Mengapa bentuknya seperti kilin? Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang menganggupkan kepala. Memang, seolah-olah ada seekor kilin yang melayang di tubuh pihak lain. Itu terlalu misterius. Ada raungan naga di tubuh pihak lain, dan sekarang ada tato kilin di sekujur tubuhnya. Kesempatan macam apa yang dimiliki orang ini? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan klan naga dan klan kilin? Jadi bagaimana jika dia masih ada hubungan darah? Bahkan jika dia masih ada hubungan darah, bisakah dia lebih kuat dari sembilan kilin kita? Orang-orang kota iblis mencipir. Sembilan kilin, keturunan dari para ahli kilin, memiliki garis keturunan kilin. Jika mereka muncul, membunuh pihak lain tidak akan menjadi masalah. Namun, beberapa orang meragukannya karena kekuatan Lin Woody terlalu kuat. Lagipula, tidak seorang pun tahu apakah ini batasnya. Guru, bisakah saudara Lin menang? Setan utara bertanya dari kerumunan. Heisan menyipitkan matanya dan berkata, saat ini, dia berada di atas angin, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menang. Lagipula, aku tidak tahu kartu truf apa lagi yang dimilikinya. Lagipula, teknik Dewa Petir telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Teknik ini tidak boleh diremehkan. Terlebih lagi, kota Dewa Petir memiliki teknik rahasia. Aku ingin tahu sejauh mana dia telah mengembangkannya. Iblis Utara merasa khawatir. Bahkan gurunya pun berkata demikian, orang bisa membayangkan betapa hebatnya teknik Dewa Petir itu. Anak nakal terkutuk, kau menghancurkan kemampuan keilahian ku lagi. Wajah Leikian sangat dingin. Lin Suan mendengus dingin. Sudah ku bilang kau bukan tandinganku. Karena kamu ingin mati di depan semua orang, aku akan memenuhi keinginanmu. Pada saat ini, Lin Suan tidak takut. Sejujurnya, dia tidak ingin memperlihatkan Tato Kilinnya di depan semua orang. Namun sekarang setelah semuanya terbongkar, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dia akan melakukan yang terbaik. Dengungan dengung-dengung. Tubuh ilahi sembilan yang miliknya ditampilkan secara ekstrim. Pada saat yang sama, Tato Kilin bahkan lebih mengerikan. Seolah hidup, ia memancarkan aura misterius. Pada saat ini, fisik Lin Suan sangat kuat. 3810. Di sisi lain, Leikian juga meraung saat sepasang sayap dewa petir tumbuh dari punggungnya. Bagaikan dua bilah pedang guntur dari langit, melepaskan aura yang merusak. Membunuh. Keduanya bertarung lagi. Lin Suan memiliki fisik yang kuat dan tubuh fisik yang tak tertandingi. Dia membuka sebuah kotak besar dan menjadi pria baja. Adapun Leikian, dia menggunakan kemampuan hukumnya dan terus membombardir. Setiap serangan tampaknya mampu menghancurkan dunia. Terlalu kuat. Yang satu memiliki kemampuan yang tak tertandingi sementara yang lain memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Pertarungan antara keduanya benar-benar menggemparkan. Berdengung. Setelah ratusan gerakan, Lin Suan membuka dan menutup tangannya, melepaskan beberapa kipedang yang berubah menjadi naga raksasa yang menari-nari di langit. Aura ini terlalu kuat. Semua orang berteriak. Mungkinkah Lin Woody juga seorang pendekar pedang yang sangat kuat? Tidak mungkin, kan? Kipedangnya lebih kuat dari fisiknya. Semua orang tidak dapat mempercayainya. Leikian juga dalam bahaya besar. Dia tidak berani ceroboh. Dia mendorong dua pasang sayap Dewa Petir hingga batas maksimal dan menebas ke depan. Ini adalah tabrakan yang menggetarkan bumi. Kilin meraung, dan seluruh arena bergetar tak terkendali. Semua orang mundur karena ngeri. Untungnya, pertempuran telah terjadi di arena kuno. Kalau tidak, jika itu terjadi di luar, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada dunia ini? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Pelayan kecil dari klan bulan baru terkejut. Di sampingnya, mata Gau Yue berkedip dengan ekspresi serius. Beberapa jenius kota suci bahkan lebih terkejut. Metode ini terlalu menantang surga. Barangkali para jenius kota suci biasa bukanlah lawannya sama sekali. Hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu melakukannya. Mungkinkah mereka benar-benar membutuhkan murid utama mereka untuk mengambil tindakan? Ledakan! Ledakan! Di depan, pertempuran tiba-tiba berubah dan sesosok terbang keluar. Langit runtuh dan bumi retak. Petir tak berujung menyambar. Tidak bagus, Lei Qian terluka. Semua orang berteriak. Orang-orang dari kota Dewa Petir tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah itu? Ini tidak mungkin. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Lei Qian, dengan kekuatan dan identitasnya, juga sangat kuat di kota suci mereka. Bagaimana dia bisa kalah dari pihak lain? Ledakan! Lei Qian mendarat di arena. Arena formasi susunan berguncang, dan kekosongan di sekitarnya terus hancur. Dia memuntahkan setegup besar darah. Ada dua bekas luka pedang di tubuhnya, yang hampir membelah tubuhnya. Lin Suan berkata dengan dingin sambil perlahan turun dari langit. Kartu truf apa lagi yang kamu miliki? Keluarkan semuanya. Jika tidak, lalu kamu bisa mati. Bocah menjijikkan itu, Lei Qian mengeluarkan tander kristal origin dan menelannya. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Namun, yang mengejutkannya adalah dia sebenarnya tidak mampu menghilangkan ki pedang secara menyeluruh. Sialan! Sungguh niat pedang yang mengerikan. Apakah dia menggunakan artefak suci? Sambil mendengus dingin, dia mencabut tombak panjang. Tombak petir ungu merupakan artefak suci tingkat menengah. Sambil meraung, Lei Qian menyerang ke depan sekali lagi. Sekarang setelah ia memiliki artefak sein kelas menengah, kekuatannya telah tumbuh lebih kuat. Dia seperti dewa petir yang tak terkalahkan. Dia dikelilingi oleh semua jenis binatang petir. Pemandangan yang mengejutkan. Tidak ada gunanya. Lin Xuan mendengus dingin dan melambaikan pedang tak tertandingi. Pedang ki menyapu sembilan langit. Kedua artefak suci itu bertabrakan satu sama lain tanpa henti, menyebabkan kecakapan bertarung mereka meningkat. Situasinya tidak optimis. Benar sekali. Meskipun Lei Qian memiliki tombak dewa petir, Lin Woody juga memiliki pedang tak tertandingi. Jika dia tidak memiliki kartu truf lainnya, Lei Qian mungkin akan kalah. Sebelum pertempuran, mereka semua berpikir bahwa Lin Xuan memiliki peluang lebih tinggi untuk kalah. Bagaimanapun, terlalu sulit untuk bertarung melintasi empat alam. Namun, setelah menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka merasa bahwa Lei Qian memiliki peluang kalah lebih tinggi. Hal ini membuat penduduk kota dewa petir muntah darah. Wajah Lei Qian bahkan lebih dingin. Tiba-tiba, matanya menunjukkan sedikit kedengkian. Matilah untukku. Dia menyemburkan cincin petir. Ia berubah menjadi sambaran petir dan langsung menyerang Lin Xuan. Dengan suara berdenting, Lin Xuan mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Namun, dia terlempar dan seluruh lengannya mati rasa. Di bawah lengannya, sebuah retakan muncul. Itu sangat mengerikan. Lin Woody terluka. Bagaimana ini mungkin? Apa cincin petir ini? Itu adalah artefak suci. Itu sebenarnya adalah artefak suci yang bahkan lebih mengerikan daripada tombak petir ungu. Kerumunan berteriak. Mereka tidak menyangka kartu truf Lei Qian begitu kaya. Lin Xuan sebenarnya terluka karena kecerobohannya. Lei Qian menyerang dengan ganas. Tubuh Lin Xuan berubah menjadi kunpeng dan langsung menghindar. Dia berdiri di arah lain dan menatap telapak tangannya yang retak. Sedikit rasa dingin muncul di matanya. Energi dalam tubuhnya bersirkulasi dan tubuhnya berseri-seri dengan cahaya. Telapak tangannya yang patah sembuh dengan cepat. Tak lama kemudian, semuanya kembali seperti baru. Nak, ini hanya pelajaran untukmu. Apa yang harus kau perjuangkan dariku? Selanjutnya, saya akan membuatmu berharap mati saja. Lei Qian memegang tombak petir di tangannya dan dikelilingi oleh petir yang mengerikan. Dia sangat kuat. Dengan dua artefak suci, dia dapat dengan mudah menghancurkan lawannya. Apakah kau sungguh berpikir kau dapat membalikkan keadaan dengan dua artefak suci? Naif sekali. Lin Xuan mendengus jijik. Aku ceroboh tadi dan disergap olehmu. Tapi selanjutnya, kamu mungkin bahkan tidak akan bisa mendekatiku. Anak kurang ajar, pergilah ke neraka. Lei Qian tidak mempercayainya. Kedua artefak suci mereka tidak bisa menekan lawan. Sekalipun lawan memiliki pedang tak tertandingi, dia masih bisa menahannya. Berdengung. Tombak petir ungu menyerang dengan ganas. Cincin petir muncul dan menghilang secara misterius. Lin Xuan tidak dapat menahannya dengan pedang tak tertandingi. Tiba-tiba, tombak petir ungu mengeluarkan aura yang tak tertandingi. Tampaknya telah berubah menjadi naga petir ungu yang menari-nari di langit. Dalam sekejap, ia menggigit pedang yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, cincin petir itu berubah menjadi sambaran petir yang sangat cepat. Orang-orang dari kota Dewa Petir tertawa. Mari kita lihat bagaimana anak ini akan mati. Yang lainnya sangat gugup. Tidak bagus, Lin Woody dalam bahaya. Serangan ini seharusnya berakhir, kata seorang pakar dari kota Seribu Iblis. Seorang ahli dari klan gagak emas mendengus. Mereka juga mengira Lin Suan tidak akan selamat. Mata Gao Yue berkedip. Apakah dia benar-benar akan kalah? Di tengah kerumunan, Iblis Utara bahkan lebih gugup. Naga merah mencibir. Jangan khawatir, bagaimana kita bisa kalah dalam hal artefak suci. Memikirkan kartu Truf anak itu. Iblis Utara mengangguk. Dia tahu bahwa lawannya memiliki lebih dari satu artefak suci. Benar saja, pada saat kritis ini, tombak hitam muncul di tangan Lin Suan. Seperti gunung, tombak itu menghantam Lei Kian dan membuatnya terpental. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Kehampaan tak berujung hancur. Kulit kepala semua orang mati rasa. Banyak orang muntah darah. Dia menghalanginya. Lin Woody menghalanginya. Tidak mungkin, apa yang dia gunakan untuk memblokirnya. Orang-orang di kota Dewa Petir berteriak tak percaya. Pupil mata Lei Kian mengecil. Dia benar-benar menjadi gila. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Sebuah tombak hitam muncul di tangan Lin Suan. Tombak itu memancarkan aura iblis yang sangat mengerikan. Separuh langit menjadi hitam karena aura yang menakutkan. Apa itu tadi? Artefak suci dan artefak iblis. Bagaimana dia bisa memiliki hal seperti itu? Semua orang menelan ludah mereka. Aura yang dibawa tombak itu terlalu mengerikan. Di antara kerumunan, mata beberapa orang memancarkan cahaya dingin. Salah satunya adalah seorang wanita yang tampak sangat cantik. Dia juga mengangkat sudut mulutnya. Benar, itu auranya. Itu benar-benar dia. Mata orang-orang ini berbinar dan menatap tombak itu. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki dua artefak suci? Lin Suan memegang tombak penghancur besar di tangan kirinya dan pedang tak tertandingi di tangan kanannya. Terima kasih. Terima kasih.